Intro Inti menu sahur dan buka puasa favorit selebriti tanah air Yang lagi viral Tempat wisata yang paling menyeramkan di dunia Hai 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 feelers, kembali lagi bersama aku Claudie Dimana lagi kalau bukan di on trending Obrolan yang lagi trend dan happening Yay feelers, ini adalah edisi spesial ramadhan Kalau ini mau tanya dulu dong gimana nih puasanya Pasti lancar-lancar ya, tetap semangat Semoga semuanya lancar Amin Feelers, informasi pertamanya datang dari kalangan selebriti atau artis Yang tentunya ikutan nih untuk buka puasa dan sahur Hmm, kira-kira siapa aja ya Terus kira-kira menu sahur dan makan buka puasanya apa aja ya Kalau disimak aja informasinya Ini dia Gimana nih viewers Claudie tuh gak habis-habisnya ya Kalau misalnya liat Rafi sama Nagita Mereka tuh kayak orang kaya Tapi humble gitu loh Mereka tuh gak takut kayak atau gengsi buat makan pinggir jalan Bahkan untuk buka puasanya sendiri Favoritnya mereka itu adalah pastel nih Wow, menarik banget ya Terus pake saos kacang yang pedes Hmm, pasti enak banget nih viewers Beda lagi dengan cinta Laura Kio yang setiap kali mau sahur Menu sahurnya apa sih? Menu sahurnya itu smoothies Wah, itu bener-bener sehat banget ya viewers Karena kalau misalnya kita minum smoothies Daya tahan tubuh kita juga lebih kuat Dan kita juga lebih oke kalau misalnya menjalankan ibadah puasa nih viewers Kalau Dewi Sandra nih Punya caranya sendiri untuk sahur dan juga buka puasa Jadi buka puasanya itu pake kurma nih viewers Jadi setelah Zen Maghrib Itu buka puasa dulu pake kurma Baru tarawee Habis itu baru makan besar Wah, keren banget ya Kalau misalnya liatin artis-artis Mereka tuh ikut sahur Terus buka puasa Dan mereka punya caranya masing-masing nih Yang penting saat menjalankan ibadah puasa Kita itu harus bener-bener konsisten Dan juga makanannya itu Aduh, jangan goreng-gorenga Itu kurang-kurangin Karena yang namanya kita lagi puasa Coba nih Cinta Laura Banyak putih Terus juga kurma itu bagus banget Pokoknya pilih makanan Yang bagus untuk kesehatan kita nih Karena kan kita puasa itu Ada waktunya kan Sekitar 12 jaman lah ya Jadi kita harus bener-bener jaga daya tahan tubuh kita Agar kita itu tetap sehat Saat menjalankan ibadah puasa Gak maaf kan sakit Karena itu bener-bener gak enak banget viewers Nah beralih ke informasi berikutnya nih viewers Klaudi mau ngomongin yang lagi viral-viral di media sosial Kira-kira apa aja yang lagi viral Kira-kira ini bagus atau buruk ya Langsung aja disimak informasinya Ini dia Viewers Aduh ini Klaudi bener-bener miris ya liatnya Karena kondisi Klaudi Sekarang juga lagi gak enak badan Dan bayangin kalo misalnya pake BPJS Terus dilayaninnya Kayak yang lagi ada di TikTok itu loh viewers Liat gak Bayangin aja Masa ada perbedaan sih Kalo misalnya kita pake BPJS Atau gak pake BPJS Kan BPJS itu kita bayar Jadi itu udah hak kita dong Kalo misalnya kita sakit Kita bisa claim itu Dan dilayani dengan baik viewers Tolong ya Semoga itu hanya konten Dan jangan ditiru Semoga Semuanya nakes-nakes itu Melayani pasiennya dengan baik Karena yang namanya orang Gak ada yang mau sakit Semuanya tuh mau sehat viewers Tapi ini ada yang unik nih Jadi calon pengantin ini Pergi ke tempat hajatannya Dengan menggunakan perahu Karena banjir viewers Meskipun molor 2 jam Tapi akhirnya semua sampai disitu Pengulunya saksi Dan acaranya lancar Yang penting udah sah ya Aduh seneng banget kalo udah denger Yang namanya sah nih viewers Jadi kayak udah resmi suami-nistri Akhirnya Semoga selalu bahagia ya Meskipun Waktu menuju tempat hajatannya Itu penuh lika-liku Dan juga Aduh pusing banget ini Kenapa banjir Tapi gak apa-apa Yang penting sekarang udah jadi Suami-nistri Viewers Tapi ini bener-bener Ada yang menurut Claudie Menegangkan Ada seorang bocah chili Dia ini lari-lari ke tol Dan itu ngejar anjing Viewers tau kan Kalo misalnya di jalan tol itu Kecepatannya tuh luar biasa Bahkan banyak banget Terjadi yang namanya Kecelakaan beruntun Di tol Ini ada anak kecil Bener-bener lari Masuk ke tol Untuk ngejar anjingnya Beruntung viewers Ada sopir yang turun Dan menolong anak itu Kayak Udah jangan di tengah-tengah Jalan tol ya Aduh boleh sih sayang Sama doginya Tapi ini orang tuanya Kemana ya Kenapa gak diawasin Anak kekecil itu Lari-lari di jalan tol Untung semuanya Gak apa-apa Pokoknya Tolong kalo misalnya Punya anak kecil Apalagi bocah-bocah Dan mereka tuh Lagi main di luar Tolong dijaga Jangan sampai yang kayak gini Terulang lagi Tetap mengutamakan Keselamatan ya viewers Nah viewers Claudie juga mau kasih Informasi mister ini Kira-kira kali ini Tentang apa sih Maka jangan kemana-mana Tetap di On Trending Obrolan yang lagi Trend dan happening Viewers Kembali lagi nih Di On Trending Obrolan yang lagi Trend dan happening Sesuai janji Claudie nih viewers Claudie mau kasih Informasi seputar mister Kira-kira tentang apa sih Claudie spila ini Ada tentang Buluh diri Aduh jangan sampai viewers Langsung disimak saja Informasinya Viewers Sebelum selalu dibahas nih Tentang mister ini Claudie mau tanya dulu nih Ini masih pada semangat Gak sih puasanya Semangat dong Ini bener-bener tinggal Dikit lagi Jangan sampai batal Ingat ya Bentar lagi Buka puasa Semangat Nah viewers Gimana nih Berita misteri tadi Itu menurut Claudie Bener-bener serem ya Kata komba di Paris Jadi itu emang Jadi itu emang Kayak tempat Yang isinya itu Ada sekitar 6 juta Jasad disitu Emang kayak tempat Pembuangan jasad Gitu loh Kayak makam Tapi gak proper gitu Viewers Kayak emang Yaudah kayak Disitu aja gitu Aduh serem banget ya viewers Dan Claudie baca Itu setelah Agama Kristen Ini bawa-bawa agama Masuk ke situ Barulah ada Pemakaman yang proper Tapi sebelum itu Itu bener-bener disitu Banyak banget Jasad-jasad Bahkan sampai 6 juta nih viewers Beda dengan Paris ya Yang kita tuh tau Ih terkenal banget Itu ibu kota Terus keren banget Tapi tadi serem banget ya viewers Ada yang horror banget Nah ini di Jepang Aduh Jepang itu Masih terkenal sama Disneyland Disneyland Disisi Pokoknya seru banget Kalo ke Jepang Karena wisatanya tuh Bener-bener bagus Tapi ada salah satu tempat Namanya itu Aukigahara Jadi tempat ini tuh Emang kayak tempat Untuk bunuh diri gitu loh viewers Dan Itu emang di depannya itu Ada tulisan bahwa Nyawamu adalah Hadiah Paling berharga dari Orang tuamu Tapi kalo misalnya Tekadnya emang udah Bunuh diri ya viewers Itu udah gak bisa Diganggu-gugat lagi sih Bahkan itu setiap tahun Pasti ada yang bunuh diri disitu Bahkan kayak Satusan viewers Aduh kalo misalnya Kalo diboleh pesenti ya Masalah tuh emang Pasti ada Tapi ya Bukan bunuh diri juga Jalan keluarnya Dan kalo misalnya Bunuh diri disitu Ini jangan diikutin ya viewers Ini justru Dilarang Itu ada yang Beresin mayat-mayatnya Aduh Cerem banget Pokoknya viewers Mendingan jangan kesana Karena itu Matinya tuh Pasti gak tenang gitu loh viewers Kayak Masih ada yang belum selesai Di dunia ini Terus kayak bunuh diri gitu aja Kayak itu gak menyelesaikan masalah Kan viewers Pokoknya viewers Ini udah waktunya Claudia Untuk undur diri Jangan lupa untuk Saksikan On trending Obrolan yang lagi trend Dan happening Only on MSI channel Aku Claudia pamit Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax